Terima kasih Berikan kesempatan untuk menguraikan apa yang saya hayati yang saya pahami tentang keinginan Islam Yaitu bagaimana Islam membuat saya itu kebahagiaan orang lain itu menjadi hal yang utama di atas kebahagiaan kita sendiri Dan buat saya itu adalah Islam yang menjadi Islam yang sebagainya Bagaimana ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan amanah untuk menyampaikan ruh Islam Bahwa beliau berkorban, mengkorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lainnya Untuk kebahagiaan para Buddha, untuk kebahagiaan para perempuan Dan pada waktu itu terjadi sebuah diskriminasi yang sangat kuat sekali antara kulit hitam, antara perempuan Perempuan dianggap makhluk yang nomor dua, laki-laki menjadi super power Bahkan ada orang yang lahir anak perempuan Anak perempuannya dibunuh, malu orang tuanya punya anak perempuan Jadi pada masa cahiliya itu ada praktek-perempuan seperti itu dan Rasulullah diminta untuk mengubah itu semuanya Dan lagi-lagi Rasulullah mengorbankan dirinya untuk mengorbankan kebahagiaan, kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya, untuk kepentingan orang banyak Buat saya itulah Islam yang sejati yang saya sedang tampilkan disini Dan itulah yang disebut surga Surga yang kita hindukan bareng-bareng Sehingga orang bisa melihat bahwa Oh untuk mendapatkan surga memang tidak harus berkorban untuk kebahagiaan orang banyak Bayangin aja kalau ada perempuan, ada manusia-manusia seperti Ras, seperti Arini Dunia ini mungkin akan sangat indah Bukan untuk, bukan rela untuk dipoligami, bukan itu Bukan itu ya Tapi bagaimana dia sangat berkorban untuk kebahagiaan suaminya, kebahagiaan Nadia, kebahagiaan orang lain Itulah buat saya adalah Islam Sejati Dan disini saya sangat berterima kasih kepada Pak Manoj yang tentunya bukan muslim Yang memberikan kesempatan saya untuk khutbah Dan tentunya Mbak Asma Nadia yang selalu memberikan saya masukan Yang selalu mem-mentorin, jagain saya Agar supaya, mas jangan sentuhan ya mas Oh gak apa-apa, saya juga gak suka sentuhan kok Ya gitu-gitulah pokoknya dan terima kasih Mbak Asma atas novelnya yang pertama yang luar biasa buat saya Ini yang kedua Buat saya, apa yang dituliskan Mbak Asma disini Itu sesuatu hal yang melengkapi filmnya dan menjadi satu hal yang buat saya sendiri adalah menjadi lengkap kalau itu film ada novelnya Jadi saya pikir itu aja Dan saya lagi karena Pak Manoj lah, saya bisa kenal dengan Chris David Saya bisa kenal dengan Hollywood, saya bisa tahu bagaimana bekerja di Hollywood Dan saya jadi punya standar Bukan punya standar, saya ada standar Oh ternyata segini standarnya Sehingga saya, meskipun saya agak susah mengejar itu Tapi standarnya saya sudah tahu Ya ibarat kata ya memang Iblatnya film kan ada di Hollywood kan Lahir dan besar film itu, sejarah film itu dimulai dari Amerika Maka ya saya pengen melihat seperti apa di sana Dan Pak Manoj lah yang sangat berjasa buat saya untuk membawa saya ke sana Ya gitu aja, terima kasih buat MD, Pictures, dan keluarga Buat Reza, lagi-lagi buat Reza Yang sudah mau membantu saya untuk membuat film ini Buat Fedy Nuril atas acting yang luar biasa Bella, semuanya Mbak Meli, Mbak Chris Mbak Chris Layadi, maaf Bukan Mbak, Pak Chris Bisa Chris Udah Mbak Chris, udah Pak Chris Terima kasih banget Mbak Kalim Terima kasih banget Mbak Meli Terima kasih, Mbak Meli semuanya Saya gak bisa, saya bisa sangat bersatu Terima kasih, Assalamualaikum Pak Terima kasih